Pulewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintah Kabupaten Pulewali Mandar khususnya pada tingkat pemerintahan desa Satgas Saberpungli Kabupaten Pulewali Mandar menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang diikuti oleh para kepala desa bertempat di ruang pola kantor bupati Kamis 10 November 2022 Satgas Saberpungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana-prasarana baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dengan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemda Kegiatan ini dihadiri Inspektur Ahmad Saifuddin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Nursami Komisaris Polisi Ujang Saputra Wakapolres Kabupaten Pulewali Mandar dan Kepala Bagian Hukum Setda Surahman Akbar Visi terwujudnya pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Pulewali Mandar yang bebas dari pungutan liar serta misi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari tiap-tiap OPD membangun sistem pencegahan dan pemberatasan pungutan liar meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan sesuai SOP dan taat hukum Ahmad Saifuddin Inspektur Kabupaten Pulewali Mandar menyampaikan sambutan bupati mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam upaya memberantas pungutan liar dalam menyelegarakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Pulewali Mandar Tujuan kita saat ini adalah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum untuk menyusahkan masyarakat dan meningkatkan tata kelona pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi korupsi dan kompetisi praktik pulih dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan berdengar oleh sebab itu diperlukan upaya nyata dalam melakukan pemberantasan dengan tugas dan upaya nyata dalam melakukan pemberantasan dengan tugas dan terpadu sehingga dapat memberikan efek dan efek jerah kepada masyarakat kepada kita semua keberadaan Satgas Saber Pungli diharapkan dapat mengubah pelayanan publik yang semula kurang baik menggajar lebih baik Komisaris Polisi Ujang Saputra Wakapolres Kabupaten Polewali Mandar juga selaku ketua pelaksana Satgas Saber Pungli Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar pada tingkat pemerintahan desa berharap tidak terjadi pungutan liar sampai di tingkat bawah di lingkungan masyarakat Dengan harapan kami bahwa pungutan-pungutan liar itu tidak ada sampai ke tingkat pemerintahan terkecil yaitu di pedesaan Di sini kami mengedukasi masyarakat untuklah kita memulai memulai menghilangkan praktek-praktek pungutan liar tentunya itu diawali dari diri sendiri baru itu akan bersama-sama jadi menolak setiap ada kebutuhan maupun pemberian dari masyarakat terhadap pelayanan publik Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton!